selamat menikmati teman-teman ada 4 nah ini kemudian ambil bautnya 4 ini bautnya yang tidak lancip teman-teman yang tumpul bawahnya nah murnya 4 bautnya 4 jadi ini untuk pasang baut di kaki kipas teman-teman atau di penyangga kipas nah ini teman-teman bautnya yang seperti ini tidak lancip nah seperti ini nanti kita pasang murnya di bawah bautnya di atas nah langkah pertama tiangnya kita masukin teman-teman nah disini ada lubang baut sudah disediakan ada 4 lubang baut jadi lubangnya pasin ke dasar atau fondasi yang bawah teman-teman atau kakinya nah seperti ini kemudian nanti bautnya kita masukin tahan dengan telunjuk kanan kemudian kita murnya masukin dari bawah nah kita ambil murnya kemudian kita masukin dan tahan pakai telunjuk kiri ini cara mudahnya teman-teman tapi bebas teman-teman bebas caranya tidak harus seperti ini ini saya hanya mengasih contoh saja teman-teman kemudian kita putar menggunakan obeng lus atau obeng kembang teman-teman seperti ini kita putar ke kanan sampai sampai nah sampai pas teman-teman nah seperti ini teman-teman ini kuat teman-teman kemudian kita pasang lagi teman-teman jadi saya hanya mencotohkan 2 saja teman-teman sebenarnya ada 4 lubang tapi nanti durasinya terlalu panjang teman-teman kelamaan menunggunya nah seperti ini masukin bautnya tahan telunjuk kanan kemudian kita ambil murnya tahan telunjuk kiri kemudian kita putar menggunakan obeng ke arah kanan teman-teman ini cara mudahnya teman-teman nah seperti ini teman-teman oke saya mencotohkan 2 saja teman-teman tapi teman-teman harus dipasang 4-4 nya teman agar lebih kokoh dan kuat nah kemudian yang bentuk seperti ini kita masukin teman-teman ini penutup baut teman-teman nah agar tampilannya lebih cantik dan lebih elegan teman-teman oke ke kameranya kita perdekat teman-teman agar bisa terlihat lebih jelas nah seperti ini kemudian langkah selanjutnya kita ambil kepala atau mesin kipas angin nah seperti ini teman-teman nah bawahnya seperti ini oke nanti kita masukin ke tiang teman-teman nah kita perdekat lagi kameranya nah kita masukin sebelum masukin kita pasang pengunci dulu teman-teman nah kalau gak dikunci nyeplos itu untuk peninggi tiangnya teman-teman nah seperti ini teman-teman nah seperti ini teman-teman ini penguncinya kita masukin jadi nanti teman-teman bisa ditinggiin bisa dipendekin tiangnya teman-teman disesuaikan dengan kebutuhan kita oke kita masukin kepala kipasnya atau mesin kipasnya seperti ini kita masukin teman-teman bisa mengencangkan dengan baut teman-teman dikencangkan boleh tidak juga tidak masalah teman-teman seperti ini kita putar ke arah kanan teman-teman nah seperti ini oke baik teman-teman langkah selanjutnya kita ambil pelindung kipas nah seperti teman-teman jadi ini pengaman kipas apabila ada anak-anak atau kita juga teman-teman jadi tidak langsung bersentuhan dengan kipas yang lagi menyala teman-teman ada pelindungnya nah disini ada 4 buah lubang baut teman-teman kita paskan teman-teman kita ambil bautnya teman-teman nah seperti ini kita ambil baut yang paling pendek teman-teman jadi baut ini sudah sepaket dengan kipasnya teman-teman ya sudah disediakan nah seperti ini bautnya yang ini ada 4 buah baut teman-teman nah seperti ini nah ini bautnya ada 4 sudah kita pegang kemudian kita masukin teman-teman ini cara mudahnya kita masukin ke lubang nah seperti ini satu kemudian masukin lagi yang kedua ketiga dan keempat kita masukin teman-teman seperti ini oke baik teman-teman simak terus cara pasang kipas anginnya sampai selesai agar tidak gagal paham teman-teman seperti ini oke sudah kita masukin bautnya kita kencangkan menggunakan obeng teman-teman nah seperti ini kita putar ke arah kanan teman-teman nah seperti ini jadi bautnya ada 4 teman-teman baut yang paling pendek teman-teman nah seperti ini oke jika sudah kita ambil kipas anginnya teman-teman atau baling-baling nah disini ada tandanya ada cowakan teman-teman nah oke kita masukin teman-teman nah disini ada lapisannya teman-teman boleh mengelupasnya atau tidak jadi jika teman-teman tidak suka warna biru boleh dikelupas teman-teman nah seperti ini kemudian kita masukin teman-teman nah sampai pembatas disini ada pembatasnya teman-teman oke seperti ini kemudian kita ambil yang bentuk topi nah ini adalah pengaman kipas agar kipasnya tidak mental teman-teman kita putar ke arah kiri teman-teman nah seperti ini kita putar ke arah kiri untuk mengencangkan teman-teman atau teman-teman bisa memegangnya kemudian kita putar baling-balingnya ke arah kanan nah ini akan lebih kencang nah seperti ini sampai kencang teman-teman oke baik selanjutnya kita ambil penutup kipas yang paling depan teman-teman seperti ini nah disini sudah disediakan penjepitnya teman-teman jadi tidak menggunakan baut nah seperti ini tinggal ditekan saja teman-teman jadi kipas yang modelnya seperti ini teman-teman yang bentuk seperti ini ini banyak teman-teman kalau yang saya pasang ini mereknya TD teman-teman kemudian ada juga dari advance terus yang lainnya juga masih banyak teman-teman jadi mereknya berbeda-beda tapi bentuknya hampir sama teman-teman oke kita coba colokin atau masukin ke stop kontak arus listrik PLN teman-teman nah kemudian kita perdekat nah seperti ini nah ini tombol ke satu teman-teman nah seperti ini anginnya cukup deras kencang dan sejuk teman-teman jadi disini ada tiga tombol teman-teman satu dua tiga nah coba ke tombol dua seperti ini lebih kencang lagi kita coba lagi ke tombol tiga teman-teman nah oke teman-teman jadi kalau teman-teman hanya berniat untuk memasang kipas berdiri cukup sampai disini teman-teman tapi kalau teman-teman untuk memasang kipas duduk dan dipasang di tembok kita pasang penyanggaknya teman-teman kaki penyanggaknya kita pasang jadi tonton terus videonya sampai selesai teman-teman oke kita mati dulu kipasnya teman-teman seperti ini nah nah ini penyanggak aja teman-teman kaki penyanggak jadi ini nanti kita bisa dibentuk kipas untuk di meja atau kipas duduk teman-teman nah coba kita pasang teman-teman nah oh sebelumnya ada yang ketinggalan teman-teman ini adalah tombol untuk memantangkan kipas dan untuk bisa gerak ke kiri ke kanan teman-teman nah cara memasang dan mencabutnya begini teman-teman nah ini sudah termasang teman-teman coba kita bongkar nah kita masukkan aja obeng ke dalamnya teman-teman jadi di dalamnya itu ada bautnya teman-teman ada baut kecil teman-teman nah seperti ini nah disini ada lubangnya teman-teman nah ini bautnya teman-teman masih nyangkut nah oke teman-teman jadi teman-teman cara masangnya tinggal dimasukin saja bautnya dan diputar menggunakan obeng teman-teman caranya kita masukin dulu ke sini ke lubangnya kemudian kita masukin baut dan kita putar menggunakan obeng ke arah kanan teman-teman seperti teman-teman cukup mudah teman-teman jadi ke arah kiri ke arah tangan bisa bergerak teman-teman seperti itu teman-teman cukup mudah teman-teman oke kita lanjut ke cara pemasangan kaki penyangkanya teman-teman nah seperti ini teman-teman disini ada bautnya di bawah teman-teman nah kita pasang sesuai video ini teman-teman teman-teman bisa ngikutin sesuai video teman-teman nah kita ambil yang bentuk seperti ini dulu teman-teman kita masukin seperti ini nah kita paskan ini yang dipegang di tangan kiri dan karena itu ada lubangnya di bawah teman-teman jadi paskan seperti ini kemudian kita ambil bautnya teman-teman nah bautnya seperti ini nih seperti ini kemudian kita masukkan ke lubang baut yang sudah disediakan kemudian putar menggunakan obeng teman-teman nah seperti ini teman-teman nah kemudian satu lagi kita pasang seperti ini nah nanti bentuknya akan seperti ini teman-teman disini juga ada lubang bautnya kita samakan kiri sama kanan bautnya nah seperti ini bautnya sama seperti tadi kita masukin dan kita kencangkan menggunakan obeng teman-teman nah oke baik teman-teman bentuknya jadi seperti ini nih seperti ini nanti kita pasang di kipas anginnya di leher kipas oke lanjut kita pasang aja ya teman-teman nah kita putar dulu kipasnya kita perdekat agar lebih jelas nah seperti ini teman-teman disini ada lubang baut teman-teman di lehernya ada lubang baut oke sebelumnya kita ambil ring teman-teman nah ring seperti ini kita pasang di sebelah kiri kipas jika kipasnya menghadap ke arah sana teman-teman nah seperti ini disini ada cowak teman-teman jadi disini untuk setelannya jadi setelan untuk di dinding dan setelan di meja teman-teman atau duduk nah seperti ini jadi kita pasang dulu ringnya teman-teman nah seperti ini ringnya dulu pasang kemudian baru penyangaknya seperti ini kemudian ambil baut baut yang paling besar teman-teman nah seperti ini baut yang paling besar tapi tidak lancip teman-teman nah seperti ini nah yang sebelah sudah kita pasang kemudian sebelah lagi kita pasang teman-teman kita putar lagi kipasnya nah kita ambil ringnya satu lagi teman-teman nah ring yang seperti ini nah seperti ini teman-teman bisa ngikutin seperti yang ada di video kemudian kita masukin kaki penyangaknya teman-teman nah seperti ini teman-teman tidak usah buru-buru teman-teman yang penting pas kemudian kita pasang mur murnya kita ambil nah yang seperti ini teman-teman pasangan sama bautnya teman-teman seperti ini oke kita kencangkan menggunakan obeng teman-teman nah kita murnya pegang teman-teman kemudian bautnya kita putar ke arah kanan teman-teman nah seperti ini teman-teman cukup mudah kan nah oke baik teman-teman sekarang kita memasang tombolnya teman-teman nah ini adalah tombol bisa dipasang di kaki penyangak atau tidak juga tidak masalah teman-teman nah disini sudah disediakan dua lubang baut teman-teman nanti kita pasang disini teman-teman jadi teman-teman silahkan ambil nah barang yang seperti ini teman-teman seperti ini nanti kita pasang atau baut disini nah disini teman-teman kita ambil baut teman-teman kita masukkan kesini nah seperti ini kita kencangkan teman-teman kita putar ke arah kanan seperti biasa teman-teman nah oke teman-teman sebelumnya saya jelasin dulu teman-teman kita bongkar lagi nah nanti kita pasang seperti ini kita cabut lagi jadi ada yang harus diperjelas teman-teman agar tidak gagal paham teman-teman nah nanti kita masukkan seperti ini teman-teman disini sudah ada garisnya teman-teman nah sudah ada cowoknya teman-teman nah nanti tinggal ditarik saja ini masukkan nah seperti ini klub nah dan ring ini menempel di sini di penyangga ini seperti ini teman-teman caranya sangat mudah jadi tinggal kita masukkan klub nah seperti ini teman-teman oke baik teman-teman kita langsung pasang saja teman-teman kita patahin nah seperti ini ambil bautnya kemudian kencangkan menggunakan obeng seperti biasa teman-teman oke kita ambil baut satu lagi teman-teman nah kita masukkan kelop nah seperti ini teman-teman oke sudah jadi teman-teman apabila mau dipasang di meja atau di lantai nah tinggal dicabut saja teman-teman oke kita langsung coba teman-teman nah ini teman-teman nomor satu anginnya kencang teman-teman nah ini nomor dua kita coba ke nomor dua nah seperti ini dan nomor tiga lebih kencang lagi teman-teman oke baik teman-teman untuk selanjutnya kita pasang di dingin teman-teman namun tetapi dikarenakan durasinya terlalu panjang video ini jadi nanti akan upload setelah video ini teman-teman besok lusa saya upload lagi cara memasang di dinding teman-teman oke sampai disini aja dulu teman-teman mohon maaf apabila ada kesalahan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh